Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sudah berada di sekalian Selamat siang Saudara-saudara Sekalian Yang saya hormati Dan saya banggakan Bapak-bapak ibu-ibu Sekalian Terutama Para Komisioner HPU Dan Teman-teman media Yang hadir Bawaslu Tokoh-tokoh Pemimpin-pemimpin partai Pengusung dan pendukung Koalisi Prabowo Slianto Sandiaga Uno Terima kasih Atas perhatian sudah berada Saya Diberi Kehormatan Dan kesempatan Pada Saat ini Untuk menyampaikan Buat Berapa Berapa hal Yang pertama Tentunya Marilah kita Tidak henti-hentinya Memajarkan puji syukur Kehadirkan Allah SWT Bahwa kita Diberi kesehatan Dan dapat Melaksanakan Tugas kita hari ini Di KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Kita hari ini Baru saja Melaksanakan Pendaftaran Sebagai calon presiden Dan calon bakal presiden Dimana Saya Prabowo Biantor Dan Saudara Sandiaga Solahuddin Uno Dikalonkan Diusung oleh Empat partai Yaitu Partai Kedilan Sejahtera Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Dan Partai Gerindra Dan Didukung Oleh Partai Berkarya Yang Dalam hari ini Diwakili oleh Ibu Kupu Selamat Ada Suatu Kejadian Unik Pada Hari ini Di Hari ini Ada Putri Presiden pertama Republik Indonesia Putri Programator kita Ada juga Putri Presiden Putri Presiden Republik Indonesia yang kedua Ada juga Dua putra Presiden Republik Indonesia Yang Kerana Sudah 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 Ini Kehormatan besar bagi saya Jadi saya Ingin Ucapkan terima kasih Pada KPU Yang telah Bekerja keras Selagi saya menitip harapan seluruh kader-kader dari semua partai, dari seluruh rakyat Indonesia Kami titip masa depan Indonesia di Pundak KPU Demokrasi menurut keyakinan kami semua adalah satu-satunya sistem pemerintahan yang terbaik dari yang ada Pergantian pemerintahan, pergantian pimpinan, apakah Bupati, Wali Kota, bahkan apakah Kepala Desa sekalipun Gubernur, Presiden harus berjalan dengan aman, damai dan jujur Apapun keputusan rakyat harus kita hormati Karena itu dalam hal ini masa depan nasib bangsa berada di Pundaknya KPU KPU memiliki tugas yang sangat berat Kami mengerti KPU harus menjaga keadilan, kejujuran, kebersihan daripada pemilu Pemilihan melalui otak suara itulah kedaulatan rakyat Janganlah sekali-sekali kita menghina hak rakyat Jangan sekali-sekali kita mencurangi hak rakyat Biarlah rakyat yang berdolak Apapun keputusan rakyat Kami tunduk, kami hormat, kami hanya ingin Kami hanya ingin berkuasa dengan izin rakyat Indonesia Dan kami ingin berkuasa untuk merabdi kepada rakyat Indonesia Kami ingin berbakti sehingga tidak ada orang yang lopar di Indonesia Tidak boleh ada orang miskin di Indonesia Dan tidak ada, dan tidak boleh keadilan Tidak sampai ke seluruh rakyat Indonesia Saya kira itu tekat kami Itu hasrat kami Terima kasih KPU Atas jenik payah saudara-saudara Dan saya minta mungkin tambahan Sepatah dua kata Dari Wakil Presiden Untuk Allah yang tindakan Saudara Sandiaga Salahuddin Uno Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Hari ini kita Betul-betul berterima kasih kepada KPU Proses pendaftaran yang lancar Dan kami melihat profesionalisme dari KPU Untuk itu kami mengucapkan terima kasih Kami mohon kewarisku juga Dalam beberapa bulan ke depan Kami akan berjuang bersama rakyat Untuk menghadirkan pertumbuhan Dan pembaruan dan pembaruan dalam sistem ekonomi Dimana kita ingin membuka lapangan kerja seluas-seluasnya Juga ada Begitu banyak partai disini Tapi yang belum ada adalah partai Mak-mak Partai Mak-mak juga Terrepresentasi disini Dan kami akan berjuang Buat partai Mak-mak Kami ingin harga-harga terjangkau Kami ingin harga-harga pangan stabil Dan kami ingin Percepatan pembangunan Dengan pemerintahan yang bersih Insya Allah Kami juga ingin mengucapkan Selamat ulang tahun Kepada sahabat saya Mas Agus Mas Agus Bidoyono hari ini Unik usianya 40 tahun Life begin at 40 Terima kasih untuk semua Wabilai topik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Juga tidak lupa Kami ucapkan Terima kasih atas Jiripayas semua pihak Kaum ulama Yang begitu Mengikuti Perkembangan Dari semua Elemen Dari semua Kalangan agama Semua etnis Semua ras Semua suku Kita berjuang untuk NKRI Untuk Indonesia Kita berjuang untuk Seluruh rakyat Indonesia Apapun agamanya Apapun sukunya Apapun Kelompok etnisnya Apapun rasnya Seluruh Warga Indonesia Rakyat kita Akan kita Bela Akan kita Perjuangkan